bismillahirrahmanirrahim ke panggil malih saran kali TWI menikau kita review teleskop bandwidth dengan spesifikasi ini pakai okuler asperic 10mm kemudian objektifnya 93 garis miring 800 ya kita buka satu persatu bagiannya ini untuk diagonalnya untuk cara banyak di deskripsi untuk bagian depannya kita lepas ini adalah hosing lensanya dan nanti kita lepas semuanya satu persatu akan kita ukur sesuai kemarin daya teman yang tanya ini untuk bagian fokusernya kita lepas untuk pembuatannya juga ada di deskripsi ya dulur cuma ini kita pakai pipa 3 in kemudian kita shock sehingga pas ke fokusernya ini pakai body fokusernya 2 overshock ke 1.5 nah ini kemudian kita akan ukur untuk panjang bodenya ini tentu nanti berbeda jika dengan dan tanpa diagonal ya ini ada selisih sekitar 5-10 cm ini dengan diagonal kita buat 58 cm telestandar dengan spesifikasi lensa yang telah saya sedikan tadi ini untuk depannya ini ini total keseluruhan 19 cm bagian lekiahnya 17 cm dan kemudian dalamnya ini ya ini maaf saya pakai pipa 4 in kemudian lensanya ada di dalam ini bisa dilepas ya ini tak kasih diafragma untuk lubangnya diafragma disesuaikan kemudian untuk lock lensanya ini saya bawa dari samping ini saya agak maskan ke dalam jadi biar tidak enjendal ini bisa dipasang balian ini diafragma juga dua biji disesuaikan juga di body dan lainnya ada dua disesuaikan lubangnya oke selanjutnya kita akan tes untuk memfoto objek darat atau dekat-dekat bukan langit ini sengaja saya memfoto objek dengan cahaya yang melimpah tujuannya untuk mengetes juga sekalian CA nya atau chromatic aberration atau bayangan biru di sekitar objek ini kan silau ya seharusnya kalau ada CA nanti akan terlihat terutama pada objek yang putih seperti ini ini saya rasa aman tentu seharusnya cocok untuk berboceng atau berding atau apa melihat burung atau memfoto burung ini untuk zoomingnya sampai tele standar ini sampai hilang fitnetnya sekitar 1,4 kali zoom digital ini bisa diperhatikan untuk backgroundnya cerah objeknya cerah CA nya tidak ada tapi disini ada distorsi sedikit ya untuk kelengkungannya apa distorsi itu kelengkungan di bagian sisinya tapi jika pas di tengah dia akan aman selanjutnya nanti kita akan tes untuk apa merekam bulan tapi kemarin bulannya saya rekam duluan sebelum telnya saya kasih diafragma jadi ada sedikit apa kurang ada CA di bagian sisinya tapi sedikit sekali ternyata setelah saya koreksi berapa kali pengaruh diafragma itu besar sekali jadi awalnya cuma saya semprot bagian dalamnya saja dengan warna hitam doff tapi setelah saya kasih itu terus saya cek pada objek dengan cahaya melimpah dan warna-warna putih ternyata CA nya aman akan tapi perlu diperhatikan juga kemiringan pada pemasangan ponsel juga kadang mempengaruhi munculnya bayangan di sisi objek nah ini tentu banyak kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat matematik atas kunjungan dulur-dulur sekalian